Ini kami lihat lambaian tangan dari Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Banyuasin melambaikan tangan kepada keluarga yang akan ditinggalkan lebih kurang dalam 40 hari dan nampak mereka semua bahagia dan gembira semoga menjadi Haji yang mabrul dan mabruro Oke, saudara sekalian itu di depan sudah terlihat Bupati Banyuasin Haji Askolani di depan sana bersiap-siap sebentar lagi bersama Pak Dislamet ada juga Sekda dan Pak Dari Don Amil untuk melepas Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Banyuasin pada tahun ini ini ada bus 1 dan disitu ada bus 2 kita lihat dan sebentar lagi akan dilakukan pelepasan ini secara resmi dan nampak Alhamdulillah begitu gembira mereka ada di lokasi ini mereka melambahkan tangan kepada seluruh anggota keluarga dan masih persiapan saudara sekalian sebentar lagi akan dilakukan ada bendera tanda pelepasan ini secara resmi dan kami kami dapat merasakan begitu gembira dari anggota keluarga yang mengantarkan di ada 2 bus yang pada siang hari ini ini langsung dari halaman masjid Agung Al Amir masjid yang berada di kompleks pemerintah Kabupaten Banyuasin dan nampaknya seluruh anggota keluarga sudah diminta untuk menjahui kenderaan ini karena kenderaan ini sebentar lagi akan dilepas secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini Bapak Bupati Haji Askolani telah berada di bagian depan untuk melakukan kita menyaksikan di bagian depan sini akan dertanakan pelepasan secara resmi ini atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin pada hari ini tanggal 1 Juni 2022 pemerintah Kabupaten Banyuasin melepaskan jemaah haji dari Kabupaten Banyuasin dengan mengharapkan keberkahan rahmat serta regah dari Allah subhanahu wa ta'ala hari ini dengan merujakan bismillahirrahmanirrahim jemaah haji dari Kabupaten Banyuasin kita nyatakan untuk berangkat demikian sobat sekalian lambayan lambayan ini juga kami dapat melihat sebelah kiri ada dua bus ini satu satu bus lagi yang akan wow masalah Alhamdulillah ini isak isak tangis ok hari ini pemerintah Kabupaten Banyuasin melepaskan jemaah haji dari majid al-amil di kantor perkantoran Kabupaten Banyuasin kita berharap seluruh jemaah haji Kabupaten Banyuasin dapat melakukan perjalanan selamat sampai ke tanah suci mekah dan dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali dengan sehat selamat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur itu harapan kita mudah-mudahan jemaah haji dari Kabupaten Banyuasin selalu mendapatkan keberkahan rahmat serta ridho dari Allah subhanallah amin di Mekah kan kondisi sekarang lagi musim panas apa yang mau untuk jemaah haji ya tadi sudah saya sampaikan untuk lebih hati-hati untuk saling jaga satu sama lain kalau musim panas harus siap air minum terutama air samsam yang ada di sana harus diminum terus-menerus itu yang saya sampaikan tadi jaga kesehatan pada mereka dan insya Allah kita yakini di sana Allah yang akan menjaga ada ada pokoknya sudah kita siapkan semua baik dari Kabupaten maupun dari provinsi maupun dari apa namanya pembimbing haji dari Indonesia Pak Boti Pak Menpan Edbir berpulang mungkin ada kesan sebelumnya dengan beliau ya kalau saya termasuk orang yang dekat dengan beliau karena dia mantan sekretaris jenderal BDI Perjuangan dan saya waktu itu ketua dirisi jadi sangat dekat dan orangnya sangat baik dan tentunya sangat mengayomi dan selalu membimbing dari setiap kegiatan-kegiatan terutama kegiatan berat baik dan setelah beliau jadi menteri pun kita selalu diajak komunikasi dibimbing di dalam menjalankan pemerintahan di daerah karena sebelumnya beliau adalah menteri dalam negeri juga oke terima kasih ya oke makasih Pak selamat menikmati selamat menikmati